Intro Menjelang pendaftaran penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019, pemerintah Banjarmasin telah menyiapkan berbagai formasi bagi warga Banjarmasin. Di antaranya formasi bidang pelayanan medis, wan kesehatan masih sangat dibutuhkan, terutama di tingkat kelurahan wan kecamatan yang berada di pelosok desa di Banjarmasin. Menjelang pendaftaran penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019, pemerintah Banjarmasin telah menyiapkan berbagai formasi bagi warga Banjarmasin. Di antaranya formasi bidang pelayanan medis, wan kesehatan masih sangat dibutuhkan. Wali kota Banjarmasin, Ibn Sina, Weta Kone Prima TV, Baisukan Senin 21 Oktober 2019 memadahkan, Banjarmasin masih membutuhkan bidang pelayanan medis, wan kesehatan, terutama di tingkat kelurahan wan kecamatan yang berada di pelosok desa di Banjarmasin. Menurut Ibn Sina, tenaga medis di tingkat kelurahan wan kecamatan masih sangat minim, bahkan terbilang kewalahan wayang memberikan pelayanan kepada pasien. Ibn Sina berharap dengan kembali dibukanya tes seleksi CPNS tahun ini, maka kuota PNS di Banjarmasin tercukupi. Politisi PKS ini juga menghimbau kepada warga Banjarmasin terlebih bagi lulusan sarjana agar bersama-sama menggunakan kesempatan ini. Saya kira nanti bisa dimaksimalkan berapa kuota untuk Banjarmasin, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita menambah. Karena memang terus terang, keluhan dari ASN kita kan, terutama di tingkat kecamatan, kelorahan, dan juga dinas-dinas, kita ini kekurangan orang. Sementara untuk mengangkat koronan juga ada dibatasi, ada aturan yang membatasi kita. Sementara PNS aktif atau ASN aktif sekarang juga sedikit sekali pertumbuhannya, sehingga kadang-kadang diperlukan oleh dinas ini, tapi kemudian kekosongan di sini, dan seperti itu. Tes CPNS tahun 2019 akan dibuka 25 Oktober 2019. Untuk Banjarmasin mendapatkan jatah 82 formasi, diantaranya analisis perencanaan, penataan administrasi WAN sejenisnya.